Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa anda Tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Pemirsa Injambi pada malam hari ini sangat spesial sekali Karena tentunya disiarkan secara langsung Dan seperti anda lihat pemirsa di belakang saya Bahwa pada malam hari ini Injambi dilaksanakan atau disiarkan langsung Dari Gedung Suarna Bumi DPRD Kota Jambi Seperti yang anda lihat pemirsa tentunya dalam rangka memperingati Hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-78 dan hari jadi tanah pilih Pusako Betua ke-623 tahun 2024 Dan hari ini temanya adalah persiapan menuju rapat paripurna Istimewa yang akan dilaksanakan pada besok pagi Tentunya sudah hadir narasumber yang luar biasa saya sapa terlebih dahulu Yaitu adalah Dr. Randes Noviarman M.E. selaku sekretaris DPRD Kota Jambi Selamat malam Bapak Selamat malam Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ioke Alhamdulillah jadi luar biasa terlihat hari ini sehat sekali Pak? Alhamdulillah berkat doa kawan-kawan bersama Tentunya kondisi walaupun agak batuk tapi tetap sehat Baik jadi kurang fit sebenarnya ya Pak ya? Ya maklum dengan kesibukan persiapan ini sehingga agak ada flu sedikit lah Kondisi menurun Kondisi menurun Saya mewakili tim Injambi tentunya Pak mengucapkan terima kasih sekali Pak Sekwan sudah bersedia menyempatkan waktunya Tentunya di tengah kesibukan dah bahkan dalam kondisi kurang fit begitu Pak Terima kasih sekali kehadirannya dan tentunya kita akan berbincang-bincang kurang lebih satu jam ke depan Untuk tema kita hari ini Pak persiapan menuju rapat paripurna Tentunya pertama saya tanyakan kepada Pak Sekwan Seperti apa Pak persiapan menuju rapat paripurna besok Pak? Persiapan rapat paripurna ini merupakan sebenarnya merupakan agenda rutin Agenda tahunan ketika pemerintah kota Jambi memperingati hari ulang tahunnya Atau HBD-nya HBD pemerintah kota Jambi dalam tahun ini yang ke-78 Dan hari jadi tanah pilih pusat kubatua yang ke-623 tahun Dan juga saya selaku sekretaris DPRD kota Jambi Ini merupakan pengalaman pertama saya Karena saya kebetulan baru Baru seumur jagung menjadi sekretaris DPRD kota Jambi Jagungnya baru ditanam belum berbuah Jadi oleh karena itu ini merupakan pengalaman pertama saya Tentunya ini sangat menjadi catatan hidup saya nanti ke depannya Kemudian kembali kepada persiapan Kami selaku sekretaris DPRD kota Jambi Di dalam kepanitiaan, panitia besar di pemerintah kota Jambi Bertanggung jawab terhadap rapat paripurna DPRD kota Jambi ini Kemudian untuk persiapannya mulai dari awalnya Dengan ditunjuknya kami sebagai ketua panitia Kami langsung melakukan rapat internal Di bawah koordinator Pak Sistem 1 Dan staf ahli wali kota Jambi Bidang kemasyarakatan, bidang PHP Pempolitik, hukum dan pemerintahan Mendampingi kami ketika kami melakukan rapat persiapan Lintas instansi Yang mana dihadiri oleh institusi vertikal Menyiapkan saturasnya, sarana-prasarananya Kemudian rondon acaranya juga Dan termasuk hal-hal yang sangat prinsip Apa itu sangat prinsip? Apa itu Pak yang sangat prinsip? Seperti konsumsi tentunya Konsumsi, baik Paling tidak nanti tamu undangan Kalau kesini kan dapat menikmati Konsumsi kota Jambi Baik, ini konsumsinya dipilih langsung Menunya dari Pak Sekwan atau seperti apa Pak? Wah, kalau untuk konsumsi ini tentu kita Dengan pengalaman yang sudah Kita untuk melibatkan ibu-ibu Dharma Wanita juga Karena kita ada Sekretariat Dharma Wanita Persatuan DPRD Kota Jambi Karena yang sangat tahu dengan rasa Dengan cita rasanya adalah Para ibu-ibu Yang sudah membidangi Yang sudah membidangi itu Kalau kita bapak-bapak ini Hanya menikmati Dengan sepiring nasi dan lauknya dua Itu kan Biar lebih terasa Menikmati hidangan yang disiapkan oleh Seksi konsumsi nantinya Baik, nah ini Pak di tengah persiapan ini Menuju rapat paripurna yang akan diselenggarakan besok pagi Sebenarnya apa yang membedakan Antara persiapan pada rapat paripurna kali ini Dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Untuk peringatan tahun ini Atau persiapannya Karena tadi sudah saya sampaikan Karena saya masih baru di sini Tentu yang membedakan Pada saat yang lalu Saya sebagai undangan Kalau tahun ini saya terlibat langsung Sebagai panitia Untuk tahun yang lalu Peringatan Hud Pemerintah Kota Jambi Itu dalam rangka juga sekaligus Perpisahan Bapak Wali Kota Dan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Dr. Haji Sarifasa Dan juga Bapak Dr. Dr. Haji Maulana MKM Itu yang pertama yang membedakan Kalau sekarang dipimpin oleh Ibu Penjabat Wali Kota Jambi Yaitu Ibu Sri Purwaningsi SHMAP Jadi itu yang membedakan Itu yang membedakan Kemudian yang kedua Di momen ini juga Apa namanya itu Ada kado istimewa Apa itu Pak kado istimewa? Dari pemerintah provinsi Yaitu penyerahan hibah Penyerahan secara simbolis Dan penantanganan hibah aset Dari pemerintah provinsi Jambi Ke pemerintah Kota Jambi Luar biasa Luar biasa kado istimewa Untuk masyarakat Kota Jambi Baik, luar biasa sekali Dan semoga untuk kado yang diberikan Dari provinsi Akan sangat bermanfaat tentunya Untuk masyarakat Kota Jambi Ini tadi kita berbicara Mengenai persiapan Kita beralih ke teknis Pak Ini kan salah satunya Yang sangat penting Dalam segi kelistrikan Demi kelancaran rapat pari purna besok Apakah berkoordinasi Dengan PLN Kota Jambi Atau seperti apa Pak? Untuk yang teknis Kami kemarin Melakukan geladi kotor Baik Dari geladi kotor Kami evaluasi Kekurangan-kekurangannya Kemudian tadi Langsung juga dihadir Wali Bu Penjabat Wali Kota Memang ada trouble sedikit Yaitu tentang kelistrikan Pas kali ke lembak Ini nanyakan Dari awal kami sudah Antisipasi Yaitu dengan Secara formal Dengan menyurati PLN Cabang Jambi Kemudian yang kedua Antisipasi kami Yang kami siapkan Kami sudah menyewa Jenset Ada dua unit Jenset Yang pertama Jenset untuk Kelistrikan dalam gedung ini Kemudian yang kedua Jenset untuk IT yang ada di sini Karena kami menggunakan Videotron Ada empat unit Di samping Meja pimpinan Samping kanan Samping kiri Satu Kemudian di hadapan Pimpinan juga Ada satu Tiga Satu Dua Tiga Kemudian di luar Karena kita Ada tamu undangan Yang di bawah tenda Nah itu Menggunakan Videotron juga Dan juga Sound systemnya Ini mungkin Banyak Menggunakan Arus listrik Jadi kami Menyewa Jenset juga Itu sebagai antisipasi Baik Jadi artinya persiapan memang Sudah sangat matang sebetulnya Insya Allah Baik Tadi dari segi kelistrikan Pak Ini kita berbicara dari Lalu lintas Karena tentunya ini juga Sangat penting juga Lalu lintas Dimana para tamu undangan Yang akan datang Ini akan Kemungkinan ramai Dan juga padat Seperti apa persiapannya Pak Namun jangan dijawab dulu Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Tetaplah bersama kami Pemirsa di Injampi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Tentunya dengan tema kita hari ini adalah Persiapan menuju rapat paripurna DPRD Kota Jambi Dalam rangka peringatan hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi Ke 78 dan hari jadi tanah pilih Pusako Betua Ke 623 tahun 2024 Saya masih tentunya bersama dengan Dr. Andes Noviarman ME Selaku sekretaris DPRD Kota Jambi Pak Sekwan Tadi kan sempat belum terjawab Mohon maaf sekali saya tanya kan Perihal persiapan dalam hal lalu lintas Tentunya pasti tamu kan akan ramai dan padat begitu Pak Seperti apa persiapannya juga Pak? Untuk lalu lintas dengan tamu yang padat Pada waktu kami melakukan rapat persiapan Dihadir juga oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi Dan juga pihak Poresta Jambi Sudah dilakukan rekayasa lalu lintas Pada saat besok hari selasa Jadi ada beberapa pengalihan arus lalu lintas Agar tidak mengganggu warga Kota Jambi Tidak mengganggu aktivitas warga Kota Jambi Yang berlalu lalang di sekitaran Tuguh Krisyginya ini Dalam rekayasa lalu lintas kemarin Apakah ditemukan evaluasi atau seperti apa Pak? Dari hasil evaluasi Itu pengalihan hanya pada saat jam-jam kedatangan tamu Di luar itu kembali seperti biasa Seperti normal ya Pak? Seperti normal Nanti setelah mau selesai acara Nanti akan dilakukan pengalihan lagi Dengan petugas dari Dinas Perhubungan Dan dari Satuan Lalu Lintas Jadi artinya pengalihan ini hanya diberlakukan Ketika akan mulai rapat paripurna Dan juga akan berakhir Karena jam-jam itu tamu mulai berdatangan Dan akan pergi begitu ya Pak? Nah ini untuk dari segi tamu undangan Pak Sudah berapa banyak tamu undangan Undangan yang disebar Dan juga sudah berapa banyak tamu yang akan mengkonfirmasi Pasti akan hadir? Untuk undangan yang kami sebarkan Dari jumlah yang ada dengan kami ini Yaitu berjumlah 2.900 2.900 ya Pak? Untuk 2.900 ini Kita menggunakan 2 area tempat pelaksanaan Yang pertama di gedung suarna bumi Kemudian yang kedua yang ada di tenda Tenda yang di depan halaman DPRD Kota Jambi ini Untuk yang di dalam gedung ini Berjumlah tamu undangnya 1.460 1.460 Khusus di dalam ruangan suarna bumi ini Kemudian untuk di tenda 1.440 tamu undangan Dengan 35 unit tenda Kita siapkan di depan Dan juga untuk tamu undangan yang di tenda Kita live juga Melalui videotron yang Dipasang di depan Langsung juga live juga dengan pihak Jack TV Jadi para tamu undangan di luar pun Dia akan bisa melihat secara langsung Keadaan atau kegiatan di dalam gedung suarna bumi ini Baik luar biasa Ini dalam rapat paripurna besok Pak Tentunya apakah ada melibatkan pelajar-pelajar dari Kota Jambi Pak? Untuk pelajar-pelajar Kota Jambi Bahkan terlibat langsung Yaitu yang pertama pada rondon paduan suara Dan penampilan musik Itu kita melibatkan dari SMP 1 dan SMP 4 Kemudian juga termasuk ada tari-tarian Kita melibatkan anak-anak sekolah juga Kemudian juga di dalam Kegiatan besok Di paripurna itu Itu akan disampaikan juga Pemenang-pemenang dari pelajar kita nih Baik pemenang tingkat internasional Tingkat nasional Maupun tingkat daerah Jadi itu akan langsung disampaikan Dan bahkan Anak-anak tersebut Kita undang juga Sebagai tamu istimua Dari Pemerintah Kota Jambi Bahkan tempat duduknya Di dalam gedung suara bumi ini Dengan suasana mudah-mudahan Tetap dingin Dengan angin AC-nya yang sebuah-sebuah Baik karena sudah tentunya dipersiapkan secara detail Ya Pak luar biasa Jadi artinya Ini adalah pemberian apresiasi Apresiasi Kita yang berprestasi Baik luar biasa Jadi artinya Kota Jambi ini Sangat banyak pelajar yang Berprestasi Dan semoga ini juga menjadi Motivasi juga Untuk pelajar yang lain Kalau dari data yang ada dengan kami ini Pelajar yang berprestasi Yang dari tingkat Internasional Nasional dan kota Itu hampir 500 anak Pelajar Kota Jambi Mulai dari tingkat SD Sampai dengan SMP Karena kita kewenangan Pemerintah Kota Jambi ini Hanya sampai ke SMP Kalau SMA kewenangan pihak provinsi Itu jumlahnya hampir 500an Itu luar biasa Luar biasa sekali Semudah-mudahan ini menjadi Motivasi untuk pelajar yang lain Untuk kendala Pak Dalam persiapan ini Apakah ditemukan kendala Pak? Kalau dalam persiapan Untuk sementara ini Sebenarnya Di teknis lah Kita khawatir nanti Mik atau sound systemnya Maklumlah karena Tamu undangannya banyak Takut kabel-kabel yang Di lantai Tersenggol Kemudian juga Trouble listrik Itulah kendala yang kita khawatirkan Termasuk juga cuaca Cuaca ini kan Sangat menentukan Atas Sukses dan keberhasilan Suatu event Jadi mudah-mudahan Doa kita bersama Semoga hal-hal yang menjadi Kendala itu Dapat kita minimalisir Mudah-mudahan Kalau belum mudah-mudahan Tidak ada kendala Tidak ada kendala Baik Luar biasa Seru sekali pemirsa Perbincangan kita Pada malam hari ini Namun kita akan jeda terlebih dahulu Pak Tetaplah bersama kami Di Injambi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Injambi Dan tentunya di spesial live Secara langsung Spesial juga sebelah saya adalah Pak Sekuat Seru sekali perbincangan kita Pak Namun tidak terasa kita di segmen terakhir Ini saya penasaran sekali Apakah dalam rapat paripurna Yang akan diselenggarakan besok Apakah mengundang wali kota sebelumnya Pak? Tentu kami mengundang beliau Karena beliau Menjabat di kota Jaminip Bapak wali kota Bapak Haji Saripasa Dua periode Dan banyak sekali beliau Meninggalkan Meninggalkan kenangan untuk warga kota Jambi Seperti kita lihat Tugu Keris Pembangunan infrastruktur Bahkan yang terakhir sebelum beliau Mengakhiri masa jabatannya Beliau membangun Geraha Sigenjai Yaitu kantor wali kota Jambi Kami mengundang beliau Kemudian kami mengundang juga pasangan beliau Ketika bersama-sama Yaitu Bapak Doktor Dokter Haji Maulana Dan juga kami mengundang Wali kota sebelumnya lagi Yaitu Bapak keluarga Bapak Dokter Dokter Bambang Bapak Ngprianto Pejabat wali kota Di periode sebelumnya Jadi sudah dikonfirmasi hadir Ya sudah dikonfirmasi hadir Insya Allah mereka hadir Ada satu lagi tadi ketinggalan Yang belum saya jawab Tentang siapa saja yang hadir Pada saat besok Kami Malam tadi Mendapatkan informasi Konjen dari Singapura Siap hadir Karena beliau ini Termasuk Setiap peringatan Hoodcoat pemerintah kota Jambi Selalu hadir Insya Allah besok beliau hadir Jadi beliau sudah konfirmasi Akan hadir besok ya Pak Iya Pak Luar biasa Ini Pak apakah Dalam rapat paripurna besok Melibatkan UMKM kota Jambi Pak Untuk UMKM Kami Untuk Apa namanya tadi UMKM Kita Kepada tamu undangan Tamu undangan Yang dari luar kota Khususus yang luar kota Kita berikan Supenir Supenirnya Berisi Hasil produk UMKM Warga kota Jambi Contohnya Ini seperti ada Apa itu Kembang goyang Kue kembang goyang Kemudian juga kuih tanah Kuih tanah ini kue bengin Saya belum pernah dengar Belum pernah dengar Besok kita cicipi Dengan mbak Kita coba sama-sama ya Pak Ini dari Kecamatan Danau Teluk Dari Kelurahan Olak Kemang Ini kalau Warga Seberang kota Jambi Pelayangan Dengan Danau Teluk Ini tahu ini Dengan kue ini Kue termasuk kue yang Kue bengin Kue langka Kue langka ya Pak ya Kemudian juga Kita memberikan juga Apa namanya Semenirnya ikan bili Ikannya kecil-kecil itu Kemudian juga ada Stik ubi kayu Dan termasuk Kita berikan juga Batik Jambi Batik Jambi Ini merupakan Ciri khas UMKM Kota Jambi Dan kebanggaan kita juga Kebanggaan kota Jambi Ini diperuntukkan kepada Tamu-tamu undangan Yang dari Luar daerah Dari kabupaten provinsi Baik Untuk yang Dari dalam daerah Pak Seperti apa Apakah disediakan souvenir juga Atau seperti apa Tidak kita menyediakan Hanya untuk Tamu-tamu luar Agar meninggalkan Kesan ya Pak ya Karena di dalam souvenir itu Ada brandnya Ada nomor kontak personnya Ketika mereka Berminat tinggal Luar biasa Langsung UMKM Luar biasa Jadi artinya juga Akan membangkitkan juga Untuk UMKM Luar biasa sekali Ini yang terakhir saya tanyakan Pak Apa harapan Untuk kota Jambi tentunya Dan juga harapan Untuk rapat paripurna besok Harapan kami Selaku penyelenggara Rapat paripurna DPRD kota Jambi Pada Peringatan HUD pemerintah kota Jambi Yang ke-78 ini Kami berharap Warga Warga kota Jambi Agar dapat menjaga Pembangunan-pembangunan Fasilitas-fasilitas Pembangunan yang sudah Dibangun oleh Kepala daerah yang lalu Kemudian juga Harapan kami Karena dalam Waktu dekat Nanti kita akan Menyelenggarakan Pilkada Serentak Kami mohon kepada Warga kota Jambi Untuk menjaga Suasana kondusif Yang sudah Kita lalui kemarin Pada saat Pilek dan Pilpres Alhamdulillah Untuk kota Jambi Termasuk dalam kategori Aman dan kondusif Kemudian Harapan kami Terkait dengan Penyelenggaraan ini Mohon doa Dan dukungan Dari warga Kota Jambi Agar Rapat paripurna DPRD Kota Jambi Di dalam Rangka HUD Pemerintah Kota Jambi Yang ke-78 Dan hari jadi Tanah pilih Pusako Betua Yang ke-623 Tahun 2024 Dapat berjalan Lancar Dan sukses Luar biasa Dan tentunya Harapan kita bersama Untuk Kota Jambi Tentunya dalam Rangka ulang tahun Ini Pak Semoga semakin Maju ke depannya Masyarakatnya Semakin sejahtera Apa yang ingin Disampaikan juga Pak Ada lagi Yang ingin ditambahkan Pak Barangkali Itu saja Pak Cukup Cukup saya Pak Dan pemisah Tidak terasa Sudah satu jam Kami menemani Anda Jangan lupa Selalu saksikan Injambi Setiap hari Senin Jam 8 malam Hanya di JikTV Inspirasi Kito Akhir kata Saya pamit Undur diri Dan juga terima kasih Bapak Dr. Andes Novierman M.E Selaku Sekretaris DPRD Kota Jambi Sudah menyempatkan hadir Pak Mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi Kedepannya Tentunya untuk berbincang Juga di Dialog Injambi Kedepannya Terima kasih Sudah hadir Bapak Dan akhir kata Kami berdua pamit Pemirsa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh